Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Garfi juga udah semuanya udah kembali berkumpul lagi dirumah Nah kali ini kita spesial Ya kenapa? Karena kita ditemani sama cemilan enak Ini kita dapet cookies dari Da.pur.ku Da.pur.ku Ini ada disini nih IG-nya nih Nah tuh Dapurku Ini nih dapurku ya Oh iya Ini gue waktu kemarin juga udah mesen nih Ini yang paling enak nih gue seneng banget gue nih Ini namanya snowdrop Ini coba enggak enak banget Ini kayak oats gitu di luar ya Oh oats Ini yang ini enak nih Sea salt cuku cookies Hmm laut Laut Garam laut ya Garam laut cukis Cookies jangan cukies bilangnya Cookies Kalau mau langsung pesen di dapurku Oke Eh Gil Ini tema udah 1 juta subscriber Iya bener Udah kemarin-kemarin Iya gue juga ngeliatinnya di ini kan Di handphone Wah udah 1 juta subscriber Jujur Itu di luar ekspektasi Karena Kita itu Gue dateng itu di bulan Desember apa Itu masih 500 ribu gitu Desember tahun lalu Desember tahun lalu Terus sekarang udah 1 juta Jadi Dalam berapa bulan tuh Kita bisa Ngedapetin 500 ribu penonton Alhamdulillah Dan gue juga Dijanjikan saat itu Katanya bakal dikasih PS5 Kalau udah dapet 1 juta subscriber Serius gue dijanji Kalau 1 juta subscriber Kok dapet PS5 Gue yang dapet PS5 Makanya gue mati-matian Gue syuting disini Gue apalagi waktu puasa Baru pulang subuh Jam 10 udah di calling lagi Sama si Handy Jadi gue udah dapet PS Mana PSnya sekarang Nah ini dia PS5 Beneran Beneran Gue dapet PS5 Jadi gue tuh Dapet PS5 Sama Ini Tech Rep Mobil Ini Mobil Ini kali Gak ntuk kau aja nih Beneran Buat gue ini Ini buat gue beneran kan Go beneran Lu mau Lu mau Mau Makanya gabung tema Hari ini bintang tamunya Ini sebenernya orang lama Dia itu Warware TV Panggungnya itu Dan bahkan sempet jadi Orang yang bayarannya paling mahal Di kalangan stand up komedian 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 Dia paling mahal Ya udah langsung aja kita tanya orangnya langsung Betul Dan dia lama gak keluar kan Tiba keluar Eh bikin kasus Tiba-tiba mau disomasi Baru keluar Tepuk tangan yang paling meriah Untuk Momol Lama-lama kayak Diana Pungki ya Ini banyak Oh suka nonton Jun dan Jun ya Jino Jini Jino Jini Ini ada sabun ya Ini sabun bukan sih Bukan itu Jino Jini Jino Jini Jino Jini Jino Jini Bang Maul Boleh buka masker Bang Maul Boleh Kegantengan gue Gue dari vaksin kok Tenang aja Iya Sama kita juga Gue rabies juga Udah Tetanus udah Rabies lagi Tadi ngomongin apa? Helicopter Itu gosipnya apa? Enggak itu beneran Hah? Beneran Jadi Gue dari satu acara Terus kan di Bandara Soekarno-Hatta Ada penyewaan helikopter Oke Jadi Turun dari Suta ke Hotel Tugu Tani Area Duta Area Duta Baru dari situ naik gojek Pulang ke rumah Ke Depok Ke Margo City Manggung lagi Oh ada manggung lagi Berarti dari Suta itu Karena memang naik helikopter Itu karena memang ngejarin waktu Ngejar waktu Karena kan helikopternya Jadi maksudnya gini Bukan gue sewa helikopter Itu buat gue doang Ada penumpang juga Di dalam Ada dua orang Nah Choice terdekat untuk Itu adalah Area Duta Di area Duta Dari area Duta baru Ke lokasi stand upnya Di Depok Oh bukan di area Duta Lokasi stand up ya Margo Karena kalau ke Depok Mau diparkir di mana Dicitayam Berapa waktu itu disewanya 8 juta 8 juta 8 juta Gue sih taunya Cuma tinggal naik Manajemen udah bayar Tapi ditanggung sama perusahaan Yang ngundang Kan bayaran Baranya udah gede Jadi nanggung sendiri aja Biar gak telat Jadi komik termahal Sampai hari ini Sampai hari ini ya Indonesia kan mengenal Tiga stand up komedian Corporate termahal Mongol Calontong Soleh solihun Muih Iya bener Indra Jegel gak masuk ya Enggak Enggak Gue juga sebenernya Hitungannya mahal Iya Cuma gak ada yang deal Bener 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 Lempar agaknya mahal Iya Bener Cuma gak ada yang deal Kalau 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 Mongol kan Mongol mahal Iya Ada deal Jadi Jadi Legend gue Masa ada yang mahal Kalau soal mahal kan itu Itu mungkin karena faktor Kayak kan Banyak yang nanya Di acara mana yang paling mahal Oh iya bener sih ya Nah itu kalau gue boleh jujur Itu acara natal partai Di Tarakan Uh Tarakan Tarakan Kalimantan Eh Kalimantan Kalimantan Itu natal sebuah partai besar Lumayan sih Beratus juta bahkan Berapa? Hah? Tuhan marah bohong Berapa? 210 210 juta guys Expander guys Gila Dianter di hotel bahkan Duitnya? Iya Di dalam tas batik Yang paper Paper bag Tapi yang batik Case berarti itu ya? Iya case Gak ada beban Dengan bayaran 210 juta Stand up gitu Dan maksud aku Kenapa gak bawa opener Aku 5 juta deal Aku mau kalau gitu Kalimantan Kalau 200 5 juta doang Sedangkan orang mati aja Gue dapet 40 juta Stand up ya Di rumah sakit Rumah duka Gatot Subroto Yang namanya rumah duka Sekarang apa namanya Serius ada orang Sentosa Ih gue udah 4 kali Acara orang meninggal Aku ada Acara orang meninggal Gimana? Gue kan dinyatakan Senap komedian terbroni Di Asia Gara-gara 4 kali Di orang meninggal Terakhir di Subang Kan kita hubungan Dorangnya nih Waktu kita Di daerah dulu Di Medan katanya Mongol pernah stand up Di depan orang meninggal Kita kan Kita kira kan jokes kan Gitu Maka ada hidup lagi Maksudnya kan orang lagi sedih Kita kan kadang Juga mau bercanda Tuh kalau misalkan ini Liat-liat kan Gue masih inget banget Yang gue bawain Tuh materi Tentang orang mati Justru malah bawain mati Tentang orang mati Apalagi kan yang meninggal Kristen Kami orang Kristen Kalau orang meninggal Pasti dipatiin mati Terus dipakein jas Udah begitu Yang kita inget banget Bawain tuh maksudnya begini Kami di agama Kristen Kalau ada orang meninggal Kenapa alkitabnya Selalu ditaruh Di peti mati Berbarengan dengan jenazah Sedangkan dia hidup aja Dia nggak baca Kan apalagi mati Ya Allah Jadi orang pada ketawa Ya bener juga Udah begitu kan Orang mati di kami Itu pake sepatu Sepatunya kan nggak dipake Selalu ditaruh Jadi kalau dia begini Nah sepatunya disini Gak dipake Ditaruh aja Cuman kan kaki kiri Ditaruh sepatu kanan Kaki kanan Ditaruh sepatu kiri Kita nanya kan Kenapa begitu Oh biar dia Nggak bawa jalan Nah permasalahannya Nah kan hari ketiga Tau-tau Tuhan datang ke kuburan Terus Tuhan bilang Ikutlah aku Bingung dia Anjing sepatu gue ketinggalan Bang Gue tuh pengen ketawa ya Cuman kan kita nih nyeberang Kita beda nih Takutnya dibilang gue ngetawain Astagfirullah Tapi kalau di Subang Itu orang Islam meninggal Jadi jenazah udah dimakamkan Terus baru mereka makan-makan Keluarga mumpul Nah kita stand up Untuk menghibur Menghibur Menghilang Dengan semua Menghilang dari mana Di TV-TV tuh jarang kali keliatan Saya kan mengambil keputusan Jadi 2017 Saya mundur dari TV Memberi kesempatan buat Yang muda-muda masuk Tapi kan off air tetap jalan Jalan dong Ada angkanya dong Jalan dong Lu gak liat mutiara itu digantung Jalan dong Masih mahal dong Masih dong Ada bawa kes dong Kenapa dipalak? Kok mau gak? Ya mau Ada 200 200 bang Kemarin Ini tiba-tiba muncul di YouTube Kita gak pernah denger kabar Bang Mongol Terakhir tuh yang gue denger Malah kabar Bang Mongol Calon DPR kan sih? Oh enggak dong Nyalon wali kota Oh nyalan wali kota Manado Karang tuh? Enggak Jadi hari kelima Sebelum penutupan Pendaftaran Mongol mundur Jadi Kita udah daftar nih Pengesahannya Inilah yang Mongol Hari keempat Mundur Kita Punya lima kursi Harus nambah satu kursi Untuk bisa Calon Nah yang satu kursi ini Minta 12M Buset Itu berapa orang mati lah Yang Mongol hibur tuh Ginjar juga Empat orang gak nyampe 80 juta ginjar Kalau bagus Harus berapa orang yang mati Ya jangan yang orang matinya Yang dihitung Yang hidupnya Ya itu kan Mongol Terus hilang Terus tiba-tiba Ada berita itu Terus muncul lagi nih sekarang Dengan masalah Katanya kemarin Sempet rame So masih gara-gara Penyebutan Penyebutan Di kontennya Deddy Corbuzier Ya betul Padahal orang-orang Konten Deddy tuh harusnya Klarifikasi-klarifikasi ya Meluruskan Eh malah sekarang Terganjalnya disitu ya Kan harusnya Kalau bahasa benernya Harusnya tabahyun dulu Dipanggil lah kami berdua Jangan langsung Somasi Cuman kan Hak setiap warga Boleh mensomasi Nah yang disomasi Kan punya hak Untuk memberi jawab Kebetulan mereka Memberi waktu 6x24 jam Berarti 6 hari itu Kita melakukan hak jawab Mas Deddy duluan Baru Mongol Nah itu cuman materi Bahwa Mongol ngomong Bahwa tidak ada Orang gila yang kena covid Ternyata kata orang gila ini Di kamus bahasa Indonesia Yang baru Yang terkini adalah Orang dengan Gangguan jantung Jiwa Jari Ode GJ Nah jadi Udahlah kita Klarifikasi Sudah Bahwa Jujur Jujur Memang gue Jujur Sejujurnya Gue KBBI nya Gak belajar Karena gue udah lulus Termasuk gue Gak pernah nulis materi Sampai hari ini Ngelulukan Menulis Kalau gue Enggak Kalau Bang Bongol Gak pernah nulis Ya Ngapain gue udah lulus Udah dibadahin aja Dan Maksudnya kita Gak update aja Sama KBBI Gitu yang baru Iya ternyata KBBI itu Sudah tidak lagi Menggunakan kalimat Orang gila Tapi orang dengan Gangguan jiwa Orang cacat Diganti dengan Defable Jadi Kosa kata-kosa kata baru Ini Nah kita para stand up comedian Harus mulai Aware loh Jangan sampai Disumasi lagi Iya tiba-tiba Kita ngomong Apa Kata-kata yang ini Ternyata gak boleh Jomblo gitu Iya harus tuna asmara Harus tuna asmara Wah apa-apa nih Jomblo gini Gak boleh Itu penghinaan Itu Gak boleh Harus orang tidak berambut Orang tidak berambut Iya Takutnya kan Kita kan gak tau ya Tiba-tiba Berarti kita balik lagi dong Kayak ini Ibu Budi Ini Bapak Budi Ini Tapi udah selesai Masalahnya Sudah selesai Kami sudah melakukan Klarifikasi Mas Dedy juga sudah mengundang Seorang profesor yang Ikut Meninisiasi Ya Rancang Undang-Undang ITE Sudah Jadi udah selesai Maksudnya sudah Tidak ada masalah lagi Jadi sekarang Mengel sudah Memasukkan kosa kata baru Dengan defable Dan orang dengan gangguan jiwa Gak boleh ngomong kamera juga Kamera gak boleh Terus Alat penangkap gambar Terus selain Selain masalah Yang ODGJ tuh Ini juga dia Termasuk Yang dijadiin materinya juga nih Dan gue tuh sebenarnya Tau berita ini tuh Udah lama Karena Bang Mongol Pernah ada pengakuan di gereja kan Mengenai Tentang Anggota satanik Iya Church of satan Iya Ya itu bagian dari hidup kok Gak ada yang Gak ada yang gue tutupi Ngapain lu Ngapain lu Gini bosok-bosok Gue jangan ke Bang 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 Takutnya Coy Coy Itu jadi materi Stand up-nya Bang Mongol Di awal-awal Karir dulu Karena kan memang Gue terkenal dulu Stand up comedian Paling porno Jorong banget Kenapa ada nama Mongol stress Itu kan Gara-gara Kasus Ngomongin Kelamin Waktu itu gue masih latak Dikagetin sama Semmy Sama Lukman Acaranya Jadi gue headliner Sementara stand up Enak-enak ngomongin Patung pacoran Begini Dikagetin Bunyi Langsung tuh Disuspen sama Panji Sama Ernest Dua minggu Gak boleh Gak boleh manggung Gara-gara ngomongin Langsung lah Panji bilang Stress tuh anak Gue jadiin lah Tanggung 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 Nah terus gue ikut di satanic Itu kan memang Faktor Gue gak punya Apa ya Gak punya Didikan moral Yang mumpuni Dari keluarga Iya Maksudnya Lu berdua pasti punya orang tua Atau punya Keluarga yang akan Mengingatkan Mana yang boleh Mana yang tidak Mana yang bener Mana yang salah Kalau gue enggak Jadi Mongol lahir dari mama Mamaku 4 hari setelah melahirkan Ngongol Dipasung sampai mati Jadi gue diurus oleh Oma Ini rahasia 40 tahun yang gue pendem Keluar di podcastnya Mas Deddy Jadi ini gue kasih tau ke lu berdua Juga beberapa hal yang gue belum sempat ngomong Di podcastnya Mas Deddy Jadi Nyokap gue melakukan sebuah kesalahan Menikah dengan orang yang Tidak diterima oleh keluarga Padahal di saat yang bersamaan Nyokap gue udah Punya jodoh Gitu loh Jadi karena melanggar aturan itu Terus emak gue juga mungkin Dipasung akhirnya mengalami gangguan jiwa Karena lu Sehari aja lu dikerangking Diiketin rantai Anjing loh Gue ngeliat dengan mata kepala sendiri Itu Bang Mongol umur berapa? 4 tahunan Nah gue enggak terdidik oleh hal seperti itu Ini enggak boleh itu Boleh ini enggak Nah di saat gue ketemu orang bule Terus diajak join with us Ya gue ikut Dan ternyata disana Penerimaan mereka terhadap Mongol Luar biasa keren Jadi kita dirangkul Plus Sesuatu yang menjadi bagian dari hidup kita yang Mungkin kita cuma habis di Kalau sekarang Twitter ya 5 menit 5 menit Sekarang kita di saat kita ikut ritual Salah satu ritual terakhir tuh Seks bebas itu Maaf Bang Mongol Tapi Bang Mongol ini Anak tunggal Saya tunggal Oh tunggal Mah gak sempat melahirkan lagi Kan udah mati Waktu itu ada stand up Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Berkasih bersama Seks Seks bebas itu Jadi semua yang join di acara itu Bisa melakukan hal tersebut Dan berbarengan Ramean gitu Ya iyalah Lalu motri Some for some Gangbang bol Ha? Orang gue ajak kemarin Dapat undangan di Ancol Buat gangbang Satu cewek Sepuluh cowoknya Gue langsung bilang Gue nomor satu ya Gue kan bayar 2 juta Oh gak bisa Bang Mongol Ceweknya ngeshoot Ngeshoot maksudnya? Ceweknya yang ngeshooting Ngeshootnya Nah Nanti cowok-cowoknya yang begitu Sepuluh cowok Apa perjalanan hidupnya Yang aneh Bang Mongol Berhenti di ritual sex yang Masih terlanjut minggu lalu Masih terlanjut Masih terlanjut Masih terlanjut minggu lalu Tapi ini Bang Ketemunya itu dimana? Ketemu orang bule itu Di Jantan Jadi gue lagi nongkrong Di satu tomkronan Terus ada orang bule dateng Ngobrol Ngobrol Mereka juga bahasa Indonesianya Ya kalau bahasa menado bilang patah-patah Ya eh eh Begitu Dan gue ikut Dan gue merasa nyaman Jujur aja Karena emang begitu Pasti kayak Orang-orang yang masuk ke Yang gitu ya Aliran sesat atau apa Itu pasti Karena dia ngerasa Disini nyaman Ini kayaknya Ini adalah diterima Kita tuh Bener-bener enak Bener-bener enak Dihargain gitu Kita Soalnya Kayak gue Kalau sana gereja Gitu kan Gue kedatang ke gereja Gue pake anting nih bro Ya kan Gue ke gereja pake anting Atau gue pake celana jeans Yang ada bolong-bolongnya Pastikan yang Yang tua-tua Yang senior-senior Pasti ngeliatin kita Sinis Saya ngomongnya kayak Gak ada baju aja Di rumah Gitu-gitu Nah sedangkan disana Lu pake sandal jepit pun Diterima Betul Atau lu Saya nih Lu punya masalah nih Aduh Gue nih Lagi harus bayar ini Begini-begini Kalau di agama Kadang kalau Kayak bongol di gereja Pastikan didoain Dikasih penghiburan Kalau di satanic Enggak Lu butuh berapa Nah kita yang anggota ini Urung rembuk Oke gue punya 500 Gue punya 200 Gue skip ya Gue baru ini Nah duit yang terkumpul itu Kita kasih ke dia Setidaknya kebutuhan dia 3 juta Kita menyumbang 2 juta Dia tinggal nyari 1 juta Setidaknya membuat Dia masih bisa tersenyum Bener-bener Jadi dia ngerasa Ada Ini bener-bener yang nolongin nih Bener Di saat dia kepepet Jadi Nah di saat kita melakukan Hubungan seks di satanic Juga sama Jadi semuanya Pasti Menggunakan kondom Kalaupun enggak Gue juga enggak pernah lihat Lu pake kondom pak Coba lihat Enggak ada Enggak ada Karena gue leader Otomatis gue mendapatkan jatah Setiap kali ritual Kan gue LC Namanya Leadership Komite Komite inti Kan Take line nya General Gereja Satan Asia Bertobat General Gue orang kedua Dari 7 general utama Satu-satunya orang Asia Bang Ini kan Misalnya Ini dimana Enggak Ini akhirnya sebuah Akhirnya bang masuk ke dalam Apa yang dituju bang Sebenernya gak ada tujuan hidup sih Sebenernya lebih ke penerimaan diri aja Karena nyaman gel Penerimaan diri Kenapa Mongol keluar Kan gara-gara mendapatkan Satu note yang membuat Mongol Shock waktu itu Karena ditulis If you die You not go to heaven But go to hell Itu apa Akhirnya keluar dari situ Iya Karena gue juga Di saat yang bersamaan tahun itu Keluar tentang buku Yang ngebahas orang Yang dibawa Tuhan Ke neraka Nah gue kan langsung Ha? Oh jadi gue nanti Disate Ditusuk Dibolong Begini Oh enggak jadi Gue keluar Cuman untuk fase gue keluar Dari situ Butuh 2 tahun Enggak gampang coy Oh bang Mongol Gara-gara baca tentang Surga dan neraka itu Jadi ada quote Di tersembunyi Yang kita itu Tulisnya If you die You not go to heaven But go to hell Itu ada di Quotnya Satanic Jadi bang Mongol Tengennya masuknya Masuk surga Kita tujuh-tujuhnya Pengen keluar Tapi yang keluar baru satu Yang satu udah mati Yang Thailand mati Mati kan satanic Orang yang keluar Mati cacat Yang keluar dari satanic Iya Oh bang Mongol enak Setres doang ya Ya jatuhnya cacat sih Gak juga ya Gak tapi Berarti bang Mongol keluar Baik-baik atau kabur Atau cabut gitu Jadi cabut sih Emang lu mau pergi ke lucifer Lu pergi ke satan Ijin ya Gue pensiun dulu Ya kirain kayak Eh udah lah gue langsung Tabur-tabur aku General kan general kedua Gitu ngumpul Kenapa lu mau tunggu di pensiunin Iya Gak kayak ngomong gitu Kayaknya kita salah deh Gitu Gitu Gak ada Ini ada komik Tatang Es Liat kita akan Diseperti ini Kita akan disiksa Apa kalau mau Gak gitu Oh jadi tabur aja Tabur-tabur aja Atau ngobrolnya gak gitu kali Kayak Rasa ada yang aneh gak sih Gitu 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 Gabur-gitu Gabur aja Cuman memang untuk Di saat gue kabur Gue mengambil keputusan Untuk Kalau bisa istilah Mungkin menghilang Menghilang Jadi gue gak keluar-keluar rumah Maksudnya gue kalau keluar rumah Ya cuman Keluar rumah Enggak Cuman Di Lingkungan dekat-dkat aja Masih dalam pagar Oh Jemur Bejemur Gitu Kalau gue pingin Duduk di kolam Di kolam Gak bisa keluar rumah Kenapa Kalau dicari Di saat yang bersamaan Gue juga belum kuat Gue belum punya Gue belum punya Apa istilahnya ya Basic yang kuat Buat Melalui mereka lagi Jadi gue belum punya Kekuatan yang hakiki Untuk gue bisa melawan mereka Jadi gue Di fase itu Gue lagi belajar Siapa Kan Bang 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 Gue belajar Siapa Setan itu Sama lah Dengan kalian berdua Yang dari sisi muslim Lo kan juga harus belajar Siapa Syaiton Siapa Dajjal Nah Dua hal ini Lo harus pelajari Bagaimana Ngalahinnya Belum lagi Yang di tempat Nah Gue juga mengalami Hal yang sama Jadi gue mulai Oke Berarti gue Kalau ini Begini Begini Udah Dua tahun kemudian Gue mulai keluar 97 98 Keluar tuh Di majalah Gatra Di majalah ini Terus Jawa Post Group Bahwa tentang Penyembahan Satanik Di Menado Malaysia Dan di Denmark Itu kan bersama DNR Nah disitu Gue gak muncul Sebenarnya Cuman ada satu orang Provokator yang ngomong Ngelaporin Bang Jadi dia ikut Bertobat Dia bilang Sebenarnya Gue cuman kerucunya Tapi Big Boss gue Bahkan Big Boss Yang dua orang ini Juga udah bertobat Udah keluar Kesebutlah nama Ronnie Ronnie Kesebutlah nama gue Sudah dicari Di ubek Terus siapa Di gereja mana dia sekarang Kita harus panggil Nah itulah Booming 99 Baru Abis itu Gue menghilang Karena udah mulai Cari kerja Cari kerja Cari kerja Berumah tangga Gagal kerja Kerja Terus masuk penjara Keluar kerja Kerja Jadi stand up 2011 Di penjara Berapa hari Bang Di berapa hari PA Gue menembus Cipinang Teh Oh serius Bukan cuman penjara Polisi itu Ditembus Cipinang Menembus Cipinang berapa lama bang 4 bulan Oh Allah Gara-gara Kiu-kiu Padahal mah ngga kiu ya Padahal mah ngga kiu Padahal mah ngga kiu Padahal mah ngga kiu Padahal mah balak Ngga ngga kiu Oh kiu Gue kiu 7 Kiu 7 Ntarik berarti Gue masih inget Masih narik ya Jadi Tunggu 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 Gw langsung ngomong Ya pak baru main baru main Baru main baru narik Langsung masuk Mobil polisi Di dalam mobil Gue boleh jujur Semua kalung emas Gue buka Duit di dompet Gue kade Jam tangan Gue keluarin Gue bilang pak Turunin sini aja Kayak naik angkut Jangan dibawa Kada duit Jangan dibawa Ke pos polisi Bebas dari Cipinang Jalan kaki dari Cipinang Sampai ke ambasador Karena gue ditipu oleh orang penjara di dalam Temen-temen bilang begini Temen-temen warga binaan Mau itu surat bebas Itu bisa dipake buat naik angkot gratis Kalo gak lo bisa Bisa Apa namanya Bisa makan di warteg gratis Jadi gue jujur Keluar dari Cipinang Gue nyari warteg Gue langsung bilang Bu numpang makan Gue kasih ini Dia bunyong anak setan Lu ngakutin gue Gue gampar Gue bilang Ih katanya di dalam boleh Udah lah Dari situlah pengalaman hidup lah Baru 8 bulan kemudian Gue kenal stand up Dimana bang? Lewat mana? Gue ngegroup di grup BB Waktu itu gue punya BB merek Jeveline Grup Blackberry Blackberry BBM Gue diinvite sama seseorang Dia adalah salah satu Direktur HRD Sebuah perusahaan besar Dia ulang tahun Gue jadi ketua panitia Seksi keamanan Kita meeting lagi Karena kan Karena pernah di penjara Anak Cipinang Anak Cipinang Anak Cipinang Anak Cipinang Anak Cipinang Meeting tentang konsep acara Disitu lagi open mic Ada Asep Suwaji yang bawa kertas Ernest Ada Lukman Bayhaki Ada Arif Didu Ada Ramon lah ya yang jelas Tuhan kita Jadi saya dikerjain temen Disuruh Stenal Nah ini yang ngerjain Namanya Bang Eka Siregar Oh Eka Siregar Nah lu tari ada di Facebook Ada tuh orangnya Sama kayak lu Gendut-gendut ngegemesin gitu Nah terus Ditaruh lah di Kalau kita kan pesen makan Kayak di Solaria Kan ada kertas ditempel Di meja Sorry ya brandnya Gapapa Gapapa Sintai Ditempel Nah Steliar 77 Bilang aja gak apa-apa Nah ditulis lah disitu Nama Mongol Dikasih lah MC nya Dodi Hamster Oh Orangnya Papa Ramo Orang apa sih sampe sekarang Ini ada yang mau nyoba nih Oh gitu Orang baru nih kayaknya Gue juga belum tau orangnya yang mana Kita panggil aja Mongol Nah gue kaget Eh anjing Kenapa gue Kenapa gue gitu Terus gue tanya Kenapa nama gue dipanggil Temen semeja ngomong Kalau lu gak berani ngol Berarti lu bener homo Akhirnya gue Ngebuktikan bahwa gue Enggak ya gue stand up Selesai gue stand up Dikasih Kertas HP Tulis nama Nomor handphone Email Tanda tangan Lucu Waktu itu berarti lucu Banget Wuih Tanpa Tanpa Ngulis Enggak Enggak Cerita aja Enggak Baru Enggak materinya Tentang Lagu Apa Nenek gue Neneknya Mongol Dari Papa kan China Mau pemutihan Untuk Masuk jadi warga negara Itu kan di uji coba Harus baca Tentang undang-undang dasar Pancasila Dan nyanyi Indonesia Raya Jadi nenek gue nyanyi Tentang undang-undang dasar Tanah Ailmu Sanatung Padalammu Pak Camat sama Pak Bupati Langsung Eh Enggak boleh begitu dong Lagu Indonesia Raya Tuh Enggak pakai Katamu Harusnya Kataku Nenek gue langsung bilang Hayya kan Owe Balung mau ngulus Belum karena Ail Owe Balung punya Situ Sense itu Dari mana bang Maksudnya abang Balanya ke panggung Tiba-tiba tahu Menceritakan bagian lucu Tidak lucunya Jadi gue emang Enggak berduli Karena dia bilang Lu kiblatnya ke siapa Gue boleh jujur ya Kiblat stand up gue Adalah endless prakasa Sekalipun mungkin Dia suka marah Nama gue Gara-gara gue Mungkin gagal Di beberapa komunitas Gue gak peduli Tapi tetap Salah satu mentor Yang gue bisa Menjadi seorang stand up Komedian Seperti saat ini Adalah Ernest Baru Radit Baru Panji Karena gue bisa muncul Di Metro TV Itu usul Panji Jadi Metro TV Sudah ketemu 5 Kompas sudah jalan Ya season 1 Suci 1 5 Metro sudah ketemu Soleh Tete Miun Kang Isman Steny Agustaf Kang Iwen Udah Iwen Tinggal 1 Pak Agus Mulyadi Pak Amu nanya Panji Siapa yang boleh Panji bilang Mongol aja Kan tinggal di mute Mute Udah Tayang pertama Soleh yang top Tayang kedua Gue yang top Lewatlah kompas Akhirnya stand up komedian 2011 Ngetopnya lewat Metro TV Dari situ Dari situ Kita langsung Dapat iklan Smartfriend Setahun kontrak Baru yang tentang Gue bilangin materi Tentang smartphone Dengan tolepon Sponsornya Blackberry Karena Blackberry Yang kita jadiin materi Jadi dua dulu Amat Kang Soleh Adalah banji rating Dimana ada media gathering Pasti ada kita berdua Pasti di situ Nah baru muncullah Moody Karena kita karakternya Kehemong-hemongan Kalau tak ada Janda Terpaksa waria Itu kan Rasanya sama Cuma tempatnya Nanti gue bapain materinya Karena gue pernah ngerasain Gue di Thailand Isi acara Sebuah bank Indonesia Yang mau Apa Expansi lah Ke sana Nah itu ya Gue kesono Dua hari stand up Tiga hari jalan-jalan Ke Phuket Malam Gue ngeliat cewek-cewek Cantik banget Tipe gue banget Oriental Di TikTok aja tuh Cewek-cewek Tahian tuh Gue tanya sama LO-nya How much? Langsung tanya harga Nah iya Gue kan udah tanya sama dia Ini siapa? Dia bilang Oh this is a cold girl Terus dia bilang No expensive hub Ada hub Ada hub-hub-hubnya Only 20 baht Only 2 hours Gue langsung hitung 20 baht Ih 84 ribunya Udahlah Gue bawa lah Ke hotel 84 ribu Pake modal Judy Tadi masih belum nutup ya Gue bawa ke hotel Gue sembunyiin paspor Dan uang Habis itu Dia Apa namanya Mandi Dia mandi Langsung masuk bed cover Gue mandi dong Nah Mandi Tangan handuk Masuk bed cover Udah telanjang Udah telanjang Tinggal celana dalem Cipok Cipokkanlah kami Nah itulah gue bikin materi Bahwa bahasa Indonesia Yang porno itu Sebenernya bukan alat kelamin Tapi bersilat lidah Itu porno Bersilat lidah Bersilat lidah lah kami berdua Nah gue di tengah bersilat lidah itu Gue langsung ngerasain Ada something yang aneh Apa nih di paha gue ini Gue langsung mikir Ini Apa nih Pas gue buka bed cover Gue lompat Ke Dian Dian Itu gue boleh judul Itu kisah nyata Jadi ya itulah Itulah perjalanan hidup Jadi masih gini Gue pengen ke teman-teman Para stand up comedian Bahwa Gue mundur dari TV Bukan karena gue gak laku Tapi karena Gue pengen Menarik diri Generasi Masa yang belajar Di stand up Di Kalimantan Barat Seolah lagi belajar Tiap hari Tiap minggu Open mic Open mic Pun gak tembus Nasional Nasional Dari Gue orang Manado nih Sulawesi Utara Gak ada yang tembus Nasional Iya Mentok di Makassar Iya Si Setiawan yoga Setiawan yogi Itu mah Balikpapan Kalimantan Kalau Manado Kan ada Ini Jobe Tapi kan Gak tembuskan 10 besar Gak masuk Nah jadi Maksudnya Mongol Gue mundur Oke Kalianlah masuk Biarkanlah aku Ngambil korporat Karena untuk jadi stand up Korporat juga kan Gak gampang Untuk yang baru-baru Karena crowd Belum lagi Udah di acara Orang kan nanya Tapi kan Panji Iya emang bener Panji Kita harus akui Tetapi kan untuk masuk Korporat gak gampang Betul Masuk stand up di acara TNI Sekali berfiko aja Bisa jebol Orang ada videonya Bang Mongol Yang saya lihat tuh Lagi di pos polisi Sekarang Sekarang Perhitungan kita Kalau acara TNI Depannya ada Panglima TNI Iya Lu stand up di atas panggung Panglima TNI gak ketawa Ada gak mayor yang ketawa Enggak ada Harus ngetawain Panglima dulu Panglima dulu Dan Pasti Lagi kencang Lebih kencang Lebih kencang Tapi Kucok kalau panglimanya Cuman Gak bakalan Gak bakalan Iya bener Jadi kita harus Punya strategi khusus Bagaimana caranya Ini yang gue bagi Buat lu berdua Panglimanya dulu Bos-bosnya dulu Kalau panglimanya Gak ketawa Lu rombak materi Kedua Arahin ke ibu Karena Bapak boleh Bintang 4 Ibu Pasti Kalau gak 4,5 Bintang 5 Karena Bapak takut Sama ibu Jadi Materi gue Yang tentang Mami alisnya Jatuh Itu paling Renyah Buat ibu Ibu Jadi Selama Selama gue Jadi stand up Itu yang gue Selalu bilang Stand up comedian Itu Gak usah Ngegoogling Untuk jadi materi Iya Itu tentang Lu aja Bikin Bang Mo Kang Mo Kang Mo Yang dia bawain Materi utamanya Soal dia Gendutnya Tentang diri Ternes juga Tentang diri Enggak ada Yang akan menggugat Selain mama Lu Jadi Ya itulah Namanya stand up Jadi bawa materi Tentang diri lu Itu yang bisa Membuat lu Enggak mungkin Akan bermasalah Terus yang kedua Kalau lu Mau ngulet materi Ingat baik-baik Corporate Tidak mau menerima Materi yang ribet Yang langsung Jangan ketinggian Bahasanya Betul Karena ketinggian Bahasanya Takut dia Ngangak Karena kalau acara Asuransi Pemberian reward Kepada premi Premi Nah terus lu Ketinggian Gak mungkin Mereka lagi Nyombongin Pialanya Gue dapet dari 15 orang Loh Dollarnya Dan lu Bebusa Di depan Mereka juga Merasa Jadi Gue jadi Digurui Ya gitu Ya Kalau Kita terlalu Ketinggian Kalau misalnya Mereka lagi pamer Premi Premi Kan biasa Ada ikang Pauji Kan Gapain dong Popsky Pup Premi Premi Uwe Terima kasih banyak Bang Mowong Saya terus Bang Mowong Sampai ketemu lagi Bersama kita berdua Di geger Di geger Ger 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 Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih